Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi apa sampai mana? Evaluasi ekonomi. Kemarinnya sudah ya evaluasi ekonominya. Kita lanjut untuk skema proyek pembangunan hilang. Jadi di sini akan ada untuk skema pembangunannya, di sini akan ada dua tahapan, yaitu usulan dan eksekusi. Saya tanya saja ya. Untuk yang kemarin belum, saya tanya. Gres, coba dijelaskan untuk skema proyek pembangunan hilang. Tapi ini ada dua, yaitu ada usulan dan eksekusi. Kita tolong untuk dijelaskan. Gres. Ada enggak? Ini ada. Gres ada. Salah satu mic-nya dimatiin dengan jatuh. Silahkan. Dinyalain video-nya. Gres L. Wiori. Skema proyek pembangunan hilang. Itu kan ada dua. Ada dua. Yang satunya ada usulan. Kemudian yang kedua adalah eksekusi proyek. Kita dijelaskan. Jadi, skema proyek pembangunan hilang ini, pertama itu kita masukkan usulannya. Apakah ini sudah layak untuk proses pembangunan sebuah pabrik. Terus, dalam kelayakannya itu apakah teknik dan ekonominya sudah pasti. Terus, secara teknis, pabrik yang akan dibangun itu apakah cocok untuk didirikan atau tidak. Terus, kemudian penentuan ekonomisnya, apakah keekonomisannya itu sudah baik dan juga bisa mendapatkan sebuah keuntungan bagi proses yang akan dibangunan itu. Terus, kemudian untuk penentuan amdalnya itu, apakah dalam pembangunan pabrik ini bisa berdampak buat lingkungan atau tidak. Terus, jika sudah bisa berdampak, maka bisa diambil keputusan setujui untuk eksekusi proyeknya. Oke, sudah, sudah, sudah. Mbak siapa tadi? Chris, lanjut ke Raihan. Lanjut untuk yang eksekusi proyek. Iya, Bu. Untuk eksekusi proyek ini. Pertanyaan, Mbak. Oh, iya. Untuk yang eksekusi proyek ini, yang pertama harus disiapkan itu lisensi prosesnya, Bu. Ya, biasanya kan kalau hilang itu harus ada lisensinya dari mana, gitu, Bu. Setelah itu, masuk ke engineering-nya. Dari fit ini mungkin maksudnya mempersiapkan fit-nya bagaimana, spesifikasinya bagaimana. Sehingga dihasilkan detail engineering. Setelah detail engineering itu kayak alat-alat yang sesuai dengan spesifikasi fit-nya nanti itu bagaimana untuk proses selanjutnya. MTO ini apa ya, Bu? Make to all day. Oh, berarti setelah untuk melakukan pemesanan alat ya, alat-alat apa aja yang udah dibutuhkan, setelah itu MTO ini, Bu, ya, melakukan partner ini untuk pemesanan alatnya. Nah, setelah pemesanan alat, alatnya sudah ada, udah ada pengadaan alat dan barang, selanjutnya ke proses konstruksi, pembangunan. Setelah proses konstruksi, SU ini apa ya, Bu? Commissioning. Commissioning. Itu maksudnya gimana, Bu? Commissioning itu jadi suatu, kayak kita kalau mau membeli sebuah alat, itu kan kita akan uji coba ya. Jadi, apakah alat itu bisa beroperasi atau tidak, secara mekanikalnya seperti apa, itu disitu commissioning. Jadi, kayak apa, memastikan kalau alat itu ready untuk digunakan. Oh, gitu. Kalau handovernya ini, Bu, berarti sudah bisa digunakan, gitu? Handover itu sudah, ya, sudah. Ya, berarti kayak running bell itu setelah sebuah alatnya sudah dioperasikan. Nah, setelah konstruksinya sudah selesai, selanjutnya mengadakan uji coba alat itu, Bu, commissioning. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada hal-hal yang, maksudnya kalau sudah bisa benar-benar ready digunakan, selanjutnya yang ke handover ini setelah itu langsung bisa beroperasi, bilangnya. Oke, terima kasih, Mbak... Serehan. Serehan, satunya? Gris. Gris. Jadi, gini, untuk skema proyek pembangunan kilang, itu ada dua tahapan. Yang pertama itu usulan, usulan sebuah kilang itu akan dibangun. Usulan tersebut itu meliputi salah satunya adalah visibility study atau studi kelayakan. Di mana untuk studi kelayakan di sini, dia akan ada dua hal penting yang harus dikaji. Yang pertama adalah secara teknikal. Teknikal itu adalah secara prosesnya. Nah, prosesnya apakah bisa dilakukan sesuai, kemudian secara ekonomik. Kalau memang prosesnya dia sudah bisa dilakukan, apakah dia distingui dari segi ekonomik, dia untung apa tidak. Jika sudah, jika teknikalnya oke, ekonomikalnya oke, yang tidak kalah penting adalah masalah andal. Jadi, proses, proses tersebutnya kita tahu bahwa proses itu tetap sebagus apapun sebuah proses, tetapi ketika dia tidak bisa memenuhi standar andal yang ditentukan, otomatis dia tidak bisa dieksekusi atau dibangun. Andal di sini tidak masalah limbah saja, jadi masalah kebisingan, kemudian masalah tata letak perusahaan yang apakah dia dekat dengan lingkungan, kolusi udaranya seperti apa, itu masuk ke andalnya. Kemudian, jika segala aspek ini sudah disetujui atau oke, maksudnya teknikalnya oke, ekonomiknya oke, kemudian ambilnya juga oke, maka langkah selanjutnya adalah melakukan eksekusi proyek. Untuk eksekusi proyek ini, otomatis kan kita sudah mulai engineering, proses engineering yang akan mulai, apa namanya, sudah mulai akan bekerja. Jadi, awalnya adalah ketika kita mengetahui sebuah proyek, itu kan kita sudah tahu desainnya seperti apa, desain prosesnya seperti apa. Kita sudah tahu ground and engineering detailnya seperti apa. Di situ, yang tidak kalah penting adalah masalah lisensi. Lisensi ini diperlukan supaya hilang yang akan kita bangun nanti tidak akan ada masalah. Jadi, kita sudah tahu lisensinya itu seperti ini, prosesnya seperti ini. Selain kita gunakan untuk meyakinkan proses kita memang benar-benar bisa berjalan, itu salah satu lisensi adalah kita gunakan ketika nanti kita akan meminjam uang di bank. Karena kalau sebuah proyek besar itu kan enggak mungkin kalau kita enggak menggunakan anggungan atau apa. Salah satu jaminan yang bisa kita pakai adalah lisensi dari proses yang akan kita pakai. Karena bank butuh keyakinan bahwa apa yang akan kita lakukan, proses yang akan kita lakukan itu memang bisa diakini dapat berjalan dengan baik. Kemudian setelah kita tahu front end engineering detail, berarti yang langkah kedua adalah detail engineer. Detail engineering ini adalah sudah apa namanya, kita sudah menggambar, jadi kalau front end itu kan kita sudah tahu oh ini nanti dari feed masuk kemana, kemudian dari masuk kemana, masuk kemana lagi. Kalau untuk detail engineer di sini, kita sudah akan tahu apa namanya istilahnya. Jadi, kita untuk detail engineering di sini, kita sudah benar-benar tahu bahwa kita sudah tahu pipanya itu model apa sih, tebalnya berapa sih, kemudian tekanan yang akan kita pakai berapa sih. Jadi, ini untuk detail engineering ini sudah memang benar-benar spesifik, sudah benar-benar spesifik sehingga ketika kita akan melakukan order ke vendor atau ke perusahaan lain, otomatis kita sudah dari blueprint itu terus kita akan tinggal memberikan ke perusahaan lain untuk membaca apa yang akan kita mau di situ. Kemudian apakah detail engineering ini bisa berubah? Tentu bisa. Pada suatu ketika memang misalkan ada suatu review atau misalnya ada suatu penemuan baru selama proses perhitungan, kemudian di situ kita merasa, oh ternyata ada sesuatu yang kurang di sini. Setelah kita mempresentasikan misalkan satu tim, kemudian ada revisi. Ya, sudah tidak masalah kita merevisi sampai kembali kita membuat sampai ke detail engineering-nya. Yang jelas, berapapun kali revisi, detail engineering itu adalah yang terbaru yang akan kita pakai. Karena itu sudah merupakan penyempurnaan dari detail engineering yang lain. Setelah detail engineering kita pegang, otomatis langkah selanjutnya adalah kita melakukan MTO atau make-to-order. Make-to-order itu berarti kita akan siap-siap untuk meng-order bahan atau meng-order alat yang akan kita pakai di situ. Kemudian setelah kita sudah make-to-order, berarti kita sudah proses pembelian. Pembelian di sini, kalau proses pembelian di suatu perusahaan itu bisa juga apakah nanti seperti apa mekanismenya itu tergantung juga. Tergantung dari perusahaan, apakah kita akan menyerahkan ke perusahaan lain atau kita akan membuat sendiri. Kalau memang kita mau membuat sendiri, apakah kita mampu? Perkaitannya kan seperti itu. Karena belum tentu ketika kita akan mendiri, biasanya kan seperti saya bilang sebelumnya, sebuah perusahaan itu kan biasanya tetap akan mempunyai izin khusus. Misalkan kita untuk operasinya, enggak mungkin juga kita plus membuat alatnya. Maksudnya kita membuat reaktornya seperti apa, kolam distilasinya seperti apa. Biasanya kan tetap akan diberikan ke perusahaan yang memang dia memegang izin untuk pembuatan alat-alat tersebut. Kemudian setelah proses, ini kan untuk pemesanan, kemudian kan berarti adalah pengadaan alat dan berang. Jadi alat-alat dan berang itu sudah diadakan. Kemudian setelah pengadaan berang itu, otomatis kita melakukan proses konstruksi. Konstruksi di sini, kalau di sebuah perusahaan kita enggak akan pernah bilang, enggak bisa bilang kalau konstruksi itu hanya sebuah proses. Jadi biasanya konstruksi itu memang konstruksi keseluruhan. Dari mulai pembangunan jalannya, pembangunan perusahaannya, gedungnya, kemudian nanti kalau memang pakai utilities dari mana, itu masuk ke konstruksi. Kalau konstruksi ini biasanya sudah melibatkan banyak gedang, banyak perusahaan, banyak vendor yang bekerjasama untuk membuat suatu sistem di pembangunan kilang. Setelah konstruksi selesai, langkah selanjutnya adalah komisioning. Komisioning itu, kalau dari bahasanya komisioning itu adalah kita mensinergikan antara proses dengan mekanik law. Jadi secara proses, secara mekanik dia memang sudah terpasang dengan bagus. Jadi misalnya kita, suatu proses kita bikin ya, suatu proses kita bikin, kemudian sudah dikonstruksi oleh mekanik, alat-alatnya sudah disambung, pipa-pipanya sudah disambung, tetapi juga dari proses dia memang bisa dipakai. Kemudian misalkan ini fit, fitnya, ya memang fitnya tersebut bisa untuk, apa namanya, fitnya bisa masuk, kemudian tekanannya misal, mau masuk ke dalam reaktor, dia butuh vakum misal. Berarti dia memang alat untuk vakumnya, untuk mevakumkan, itu memang sampai pada tekanan yang kita inginkan. Selanjutnya seperti itu, itu adalah di segi dari proses. Jadi di sini memang secara mekanik, dia sudah tersambung dengan baik, secara proses dia juga sudah bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan yang kita inginkan. Kondisi operasinya sesuai, kemudian tekanannya, kondisi operasinya sesuai, kemudian alirannya sesuai, dan tidak ada kebocoran, ataupun misalkan sui yang tidak sesuai, atau ya itu kondisi operasinya tidak sesuai. Kemudian setelah komision, yang berarti sudah handover, handover itu sudah proses penyerahan, penyerahan dari mekanik, penyerahan untuk dilakukan proses. Setelah dilakukan handover, otomatis kan kita sudah bisa memastikan bahwa semua proses tersebut bisa berjalan dengan baik, otomatis langkah selanjutnya adalah pengoperasian dari kilang tersebut. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Belum, Bu. Gimana, Mbak Tanya, ada pertanyaan? Atau terlalu cepat penjelasan saya? Cukup jelas, Bu. Tadi saya salah di fit-nya itu ya, Bu. Harusnya front-end engineering design. Apanya? Oh, detail engineer. Yang fit front-end engineering design. Iya, tadi saya nggak ngerti ternyata kalau ke situ. Oke, ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa di-skip. Atau di-tanyakan. Kemudian ini sama juga untuk ini salah satunya yaitu di Turki kontrak. Kemudian kita lanjut ke satu per satu. Jadi eksekusi proyek. Eksekusi proyek itu eksekusi pembangunan merupakan gabungan dari berbagai cabang engineering sehingga tidak dapat dilakukan khusus oleh proses engineer. Jadi kalau sudah eksekusi proyek, berarti ya sudah. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh itu menjadi tugas proses engineer. Karena kita harus sudah mengeksekusi. Itu kan memang kita membutuhkan beberapa bidang keilmuan yang berbeda. Misalkan untuk jalan, otomatis kita membutuhkan proses dari sipil. Kemudian misalkan kalau untuk pembangunan rumah, kita juga membutuhkan aksitekturnya seperti apa. Kalau misal pembangunan utilities-nya, berarti kita memang punya membutuhkan orang-orang yang ekspet di utilities. Kalau memang kita membangun sebuah utilities. Kemudian misal lagi ketika kita membangun perusahaan di offshore. Mungkin saya sudah menjelaskan, kita butuh orang-orang dari ocean engineering atau mungkin dari naval engineer dan yang lainnya. Jadi kita memang membutuhkan berbagai bidang ilmu untuk mengeksekusi proyek yang akan kita lakukan. Kemudian untuk eksekusi proyek ini ada kegiatan utama, yaitu engineering, procurement, dan construction. Kalau engineering itu berarti ya sudah proses engineer dari kita mulai menggambar prosesnya, kemudian mendetailkan detail engineering-nya seperti apa, sampai kita ketemu blueprint-nya seperti apa, sampai kita tutup sebagai pegangan bahwa nanti yang akan kita pakai untuk proses pre-human. Di sini adalah untuk pemesanan. Jadi pemesanan-pesanan yang akan dilakukan untuk apa namanya, pemesanan untuk alat yang akan kita bangun. Kemudian langkah selanjutnya yaitu konstruksi. Berarti konstruksi dari alat pabrik yang akan kita bangun tadi. Kemudian pemilik selalu menggunakan jasa kontraktor untuk EPC untuk membangun pabrik. Jadi memang seperti sudah saya jelaskan juga, biasanya kan ketika kita mempunyai izin untuk membuat revenue unit, kan kita tidak akan pernah punya izin lagi untuk membuat pembangunan jalan. Biasanya kan seperti itu. Jadi di sini memang ketika kita proses ekskusi, akan melibatkan banyak kontraktor di situ. Apakah dia pembuatan jalannya seperti apa, bangunannya seperti apa, misal untuk penggalian pipanya nanti seperti apa, untuk pemasangan dari alat-alatnya nanti seperti apa. Itu nanti menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk akhir konstruksi dilakukan uji coba operasional atau komisioning sampai startup oleh proses, oleh orang proses. Tapi tetap di sini akan melibatkan yang lain. Dalam artinya melibatkan yang lain adalah melibatkan, misal ini apa, namanya dari dari engineering, dari mechanical misalnya kan dari mechanicalnya nanti seperti apa prosesnya. Makanya di sini perlu untuk, tapi yang memegang perangan paling penting tetap proses, karena dari orang proses itu kan memang dia yang lebih mengetahui, maksudnya lebih mengetahui itu prosesnya itu akan seperti apa sih, kemudian hasilnya akan seperti apa sih, itu kan memang orang proses yang lebih mengetahui, tetapi tetap akan melibatkan beberapa engineering yang lain juga. Ada pertanyaan di sini? Sampai di sini? Sebelum kita lanjut? Belum, Bu. Oke, oke. Mas Agil, kalau belum kita lanjut ya. Next. Saya nggak tahu, ini zoom saya hari ini expired jam berapa, nanti tiba-tiba mati. Belum sempat menurut panjang. Nanti kalau mati kita itu ya, kita manual ya. Kayaknya 7 PM sih, tapi nggak tahu lagi. Kemudian selanjutnya yaitu tiga jenis engineering dalam rangka pembangunan pabrik. Di sini adalah pada dasarnya ada tiga tahapan engineering, yaitu preliminary process engineering, yaitu engineering pada saat studi kelayakan. Kemudian ada project engineer, yaitu preliminary process engineer yang diselaraskan untuk tujuan konstruksi. Hasilnya adalah front-end engineering design. Kemudian yang ketiga adalah detail engineer, yaitu menerjemahkan FIID menjadi penghitungan dan gambar yang dimerti. Jadi di sini ada tiga jenis engineering tersebut. Seperti mungkin saya juga menjelaskan bahwa ketika kita pada preliminary process engineering, yaitu pada studi kelayakan, itu misalnya kita tetap ada tahapan ya. Ketika kita dalam tahapan preliminary engineering, otomatis kita akan melakukan, apa namanya, akan mengevaluasi. Pada studi kelayakan ini, kita memang sudah membuat gambar, membuat skema, kemudian menganalisa atau menghasilkan produk, sudah menganalisa ekonomi seperti apa. Kemudian kita akan mempresentasikan di depan tim, tim besar, untuk memastikan bahwa, diambil kata sepakat bahwa memang proyek ini akan berlanjut. Itu adalah supaya apa? Supaya memang apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita, apa namanya, proyek ini memang benar-benar sehat untuk kita ekstri. Itu salah satunya. Tetapi jika kita merasa memang sebagai seorang process engineer yang melakukan, preliminari atau studi kelayakan atau visibilitas tadi, jika memang kita merasa bahwa pabrik yang akan kita bangun itu tidak layak, ya sudah, kita memang punya kewajiban untuk merekomendasikan. jangan sampai kita karena kita ingin dapat proyek, akhirnya kita mengiakan walaupun mungkin secara amdal dia tidak safety. Atau mungkin secara proses dia, secara fit dia tidak memenuhi. Atau mungkin dari, apa namanya, dari ekonominya dia tidak memenuhi. Tapi kita, ya sudah lah, supaya kita dapat proyek, kita okeyin. itu juga tidak boleh. Jadi memang kita memang, kalau memang tidak sesuai, ya sudah, memang tidak, ya sudah kita tinggal bilang bahwa, memang dia secara, kalau setelah dilakukan analisa ekonomi, analisa visibilitas tadi, proyek ini tidak layak untuk dikongsi. Misalnya seperti itu. Kemudian setelah tahap dari visibilitas, kita sudah yakin, kemudian satu tim, atau tim evaluasi sudah meng-okekan, berarti selanjutnya adalah proyek engineer. Yaitu, pada, apa namanya, kita akan sudah membuat FIID. Dari sini sudah menentukan, benar-benar kalau tadi visibilitas, kan kita hanya mengira-ira, maksudnya kita hanya meraba-raba, oh nanti prosesnya seperti ini. Perhitungannya adalah perhitungan secara kasar, tetapi kalau sudah proyek engineer, kita sudah memang benar-benar detail. FIID-nya sudah berapa sih, komposisi FIID-nya apa sih, kemudian laju alirnya, berapa sih produk yang ingin kita spesifikasi, produk yang ingin kita hasilkan, berapa sih itu memang benar-benar sudah fix. Sudah kita kunci di situ, baru kita akan melakukan sebuah proyek engineer, di mana untuk proyek engineer ini, akan menghasilkan front-end engineering detail, dari awal prosesnya seperti apa, kemudian alatnya yang akan kita pakai apa, kemudian kondisi operasinya seperti apa, itu memang sudah kita pakai. Kemudian setelah proyek engineer, kita sudah akan melakukan detail proyek engineer, jadi kita sudah menerjemahkan dari FIID-nya ini. Misalnya ini di kolom, di kolom di reaktor, kita sudah akan tahu, oh material untuk reaktor itu apa sih, kemudian saya mau pakai katalis apa sih, saya ingin mengkonversi reaksi saya menjadi berapa sih, kemudian misalkan di situ ada recycle, saya mau merecyclenya seperti apa sih, atau misalkan untuk pins teknologinya, saya akan mengalirkan dari reaktor ini, mau saya panaskan untuk membesar, gunakan untuk memanaskan apa sih, pada FIID atau yang lainnya itu memang sudah benar-benar detail, di detail proyek engineer-nya. Jadi memang sudah, itu memang sesuatu yang kita gunakan, kita sebagai pegangan, kayak kitab kuning gitu, untuk kita mengeksekusi sebuah proyek di situ. Jadi memang segala sesuatu, jika ada masalah kita akan kembali ke detail engineer-nya seperti apa. Misalkan ini, kok ketika komisioning nanti, komisioning, kok tekanannya kok begini ya, benar nggak sih di detail engineer-nya, itu memang sebagai pegangan kita untuk mereksekusi atau merujuk kembali jika terjadi, waktu komisioning maupun ketika kita akan mem-maintenance pabrik yang akan kita bangun. Jadi Bami sampai sini? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Kalau misalkan gambar PNID itu masuk ke bagian mana ya, Bu? PID? PNID. Biasanya dia ke detail. Kalau PNID itu kan lebih ke kontrol ya. Gini nggak sih, Dil? Lebih ke kontrol ya. Iya sih, Bu. Jadi dia lebih ke detail engineer, dia. Karena kan biasanya ketika detail engineer itu kan kita sudah misalnya di sistem kontrol, dia kan sudah termasuk ikut sistem kontrolnya, misalnya ada sistem kontrol ya, atau mungkin ada mekanik, instrumennya seperti apa, itu lebih ke detail engineer. Masuk ke detail engineer berarti, Bu? Jadi dia sudah memang benar-benar, nanti kita pakai kontrol apa sih? Kayak gitu kan, harusnya. Misalnya sistem kontrol seperti apa, misalkan untuk Duhu nih, Duhunya, apakah kita, kan biasanya sistem kontrol itu kan juga macam-macam juga kan. Ada beberapa tipe juga, kemudian dia, apa namanya, ya itu, kontrolnya kan ada beberapa, apakah dia hanya off-on biasa, apakah dia, yang masuk nanti misalkan dia overheating, ketika off, dia harus meningginkan dengan apa, itu kan sudah masuk ke detail engineer. Oke, makasih, Bu. Kok kamu jadi dua, Dil? Ini pakai HP saat lagi, Bu. Untuk speaker. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jadi nanti ketika kalian, nggak tahu sih, kalian harusnya sampai ke detail engineer juga ya, ketika bikin script, ya. Karena kan kalian harus menghitung. Nggak tahu, kalau PID-nya, ikut nggak? Maksudnya, diminta untuk bikin PID? Kayaknya enggak sih, Bu. Yang teman-teman lain, enggak. PNID, Bu. PNID, ya nggak? Nggak, saya nggak. Nggak tahu sih, seharusnya memang, seharusnya sih, supaya kalian tahu, bisa tahu untuk PNID-nya sih, misal kalian membangun, membuat satu sistem lah, satu sistem, apakah itu di reaktor, apakah itu di distilasi, atau apakah itu di kolom yang lain, misal dibikin satu PNID sih, lebih bagus sih, maksudnya, supaya kalian bisa paham gitu loh, bisa paham, misalkan sistem kontrolnya itu akan seperti apa. Kemudian, misalkan kalian pakai, apa, threshold dengan tekanan tinggi itu, misalnya ketika, dia berlebih, atau tekanannya lebih tinggi, dari yang, apa, kondisi operasinya itu, rilisnya kemana, itu, sebenarnya lebih bagus sih, maksudnya untuk memahami kalian, nanti, sistem kontrolnya itu seperti apa. Tapi kalau enggak disuruh, ya enggak apa-apa sih. Tapi, kalau kalian mau mencoba sih, mungkin lebih baik sih, menurut saya. Paling enggak, kalian bisa konsultasi ke siapa, ke pengajarnya, atau ke bapak-bapak instrumen, itu kan biasanya sistem kontrolnya mereka bagus. Jadi, untuk pembelajaran sih, nanti ketika kalian misal, masuk di perusahaan, itu paling enggak, kalian punya gambaran, oh nanti, oh ternyata ketika saya ada overreating, itu berarti, saya harus menurunkan seluruh dengan, misalnya, apakah membuka jaket, eh, membuka jaket, apakah dengan, apa, misalkan di Vesel ada jaketnya itu, apakah akan di alir air, atau yang mau. Atau yang paling gampang sih, sebenarnya PID itu di, kolom distilasi ya, yang paling gampang, antara, re-boiler dengan, apa namanya, re-boiler dengan kondensur, itu kan, PNID yang paling gampang sih. Jadi, nanti ketika seluruhnya lebih tinggi di kolom, otomatis, apa namanya, kondensurnya, feed kondensurnya diturun ke, dinaikkan, itu kan contoh PNID yang sangat simpel di prosesi, di, apa namanya, di kolom distilasi itu yang paling simpel. Seperti itu. Apa pertanyaan lain? Pertanyaan lain sebelum kita lanjut. Belum ada, belum ada. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang front end, engineering detail untuk selanjutnya. Saya mau menunjuk, Asifa. coba dijelaskan untuk yang preliminary process engineer untuk Asifa. Ya, ya Bu. Front end engineering itu kan terdiri dari proses engineer sama project engineer. Jadi, kalau pertama itu, Asifa, mungkin kamu sebelah dengan orang lain, kan? Mungkin salah satunya jadi off dulu, soalnya feedback. Asifa, Asifa. Iya, Bu. Sudah. Jadi, front end engineer itu kan terdiri dari proses engineer. Bisa dikeraskan kalau kamu? Tidak, ketengahkan saya. Halo, Bu. Sudah, Bu. Belum. mungkin di dekatkan mix-nya. Sudah, Bu. Halo. Sudah. Jadi, front end engineer itu kan terdiri dari proses engineer sama project engineer. Jadi, untuk apa? Jadi, pertama itu kalau di sini preliminary process engineer jadi terdiri dari definisi project. Jadi, dia yang apa? Kayak ngerancang si project refinery itu. Apa? Proses itu. kedengeran, Asifa. Sudah kedengeran, Kak Bu. Kecil suaranya. Halo. Ya, 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 segitu. Jadi, semakin lama, semakin kecil suaranya. Oh, iya, Bu. Jadi, kan terdiri dari preliminary process engineer, engineer kan, Bu. Nah, di preliminary process engineer itu nantinya diselarasin sama project engineer itu untuk tujuan konstruksinya. Kalau di preliminary process engineer itu nanti dia nanti dia dia, apa, nganuin, maksudnya, tujuan-tujuan konstruksinya itu di preliminary process engineer ini. Jadi, mempertimbangkan tentang definisi projectnya. Jadi, dia yang ngebuat proses project itu. Terus, dia nanti nge, apa sih, nge, 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 mempertimbangkan tentang sifat fluidanya juga. Terus, nanti mereka yang mensimulasikan. Terus, nanti dia mempertimbangkan tentang pinch teknologinya. Terus, nanti mereka yang, apa, mempertimbangkan tentang equipment sizing-nya. Terus, juga PhD-nya itu di mereka. Terus, kalau di project engineer itu, nanti mereka lebih ke, benar, apa, kayak, kalau di sini itu, dia kayak mengatur tentang line sizing-nya, terus metallurginya, terus plot plans-nya, terus Aswa hilang, Kak? Bisko naik, Kak Aswa? Iya, Bu, hilang, Bu, suaranya. Oke, lanjut ke Marilyn. Mbak Marilyn, Juniak, Juniak, untuk yang project engineer, Mbak Marilyn. kelihatan, Marilyn. Marilyn, Marilyn tadi izin ya? Sebentar. ID loh. Oh iya, iya, izin istirahat. lanjut ke, siap, Rafiz. Iya, Bu. Oke, silahkan semuanya, untuk project engineer-nya. Jadi, saya ngelanjutin yang di, kata, Aswa Sofya tadi. Kak, kedengaran, videomu. tes, itu kan, biar kelihatan, kamu lagi ngapain. Saya ingin lanjutin yang bilang Aswa Sofya tadi, di mana front-end engineering design atau FED itu dibagi dua, yang pertama, preliminary process engineering, terus yang selanjutnya, project engineering. Di project engineering ini, ada beberapa yang harus dipertimbangkan oleh project engineering-nya, yaitu, yang pertama, line sizing atau hidroli, terus yang kedua, metalurgi. Metalurgi ini, kalau nggak salah, itu yang bahas tentang itu, ya, apa namanya, sifat-sifat kimia dari logam gitu, Bu, ya. Mungkin kalau metal, kalau metalnya seperti apa. Terus yang selanjutnya, itu ada pressure vessel, itu kayak, gimana sih dalam menentukan pressure di vessel, terus yang selanjutnya, ada plot plans, plot plans ini, saya masih belum tahu, gimana gambarannya, terus yang selanjutnya, ada pressure relief, pressure relief, ya, kayak, peluang pressure yang tepat, itu gimana, perhitungannya seperti apa, biar safety juga, terus yang selanjutnya, ada pump compressor heater, nah, ini ya, seperti biasa, kayak perhitungan, pompanya berapa, compressor yang, sesuai kapasitasnya berapa, seperti itu, Nah, terus yang, FED yang di paling kanan ini, sih, masih nggak tahu, maksudnya apa. Jadi, seperti itu. Oke, oke, Mas Rafiq, tadi FED kan, Front End Engineering Detail tadi kan, ya, tapi yang itu, bedanya yang, oh, jadi yang bener, Front End Engineering Design, apa detail, FED itu, Front End Engineering Detail, eh, Design, Front End Engineering Detail. Beda yang, di bawah sama di kanan itu apa? Teman aja, kayak, grafiknya ke bawah, atau ke kanan aja, jadi, jadi untuk, kalau ke bawah itu, primary, proses engineer dan project, itu juga Front End Engineering Design, kalau ke kanan itu, juga sama aja dengan tahapan itu, dia akan menuju ke Front End Engineering Design. Oke, saya jelaskan ya, jadi untuk, apa, Front End Engineering Design di sini, berarti engineering pada saat eksklusi, atau schedule A project. Kemudian, kita tadi sudah banyak belajar, ya, masalah menurut proses engineering-nya, jadi, definisi proyek itu seperti apa, kemudian, sifat lidah, karena dari sifat lidah, kita akan bisa mengetahui, apa namanya, alirasi yang seperti apa, kemudian, akan bereset juga pada, pemilihan pipanya seperti apa, kemudian, tahap yang tidak terlalu penting, yaitu masalah simulasi. Kemudian, saya juga awal-awal sudah membahas, bahwa ketika kita akan mendesain sesuatu, kita akan lebih baik, kita melakukannya dengan simulasi. Kita awali dengan proses simulasi, tetapi lebih dahulu, supaya pendekatan-pendekatan, proses itu bisa kita lakukan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah Pins Teknologi. Pins Teknologi itu adalah suatu metode atau suatu apa, teknologi yang memanfaatkan panas yang ada, memanfaatkan energi panas yang ada dalam satu sistem, supaya dia, untuk menghemat, intinya kan ketika kita melakukan suatu pemanfaatan energi panas, otomatis kan, goal-nya adalah kita bisa menghemat, apa namanya, bisa mengurangi kebutuhan dari utilities. Misal, ketika kalian akan memanaskan sebuah fit dari suhu 50 menjadi 350, dengan perturangan panas atau menggunakan Pins Teknologi, mungkin kalian akhirnya hanya akan memanaskan suhu pada 300 sampai 350. Itu akan lebih menghemat, dibanding kalian harus memanaskan dari suhu 20 sampai ke 350, misalnya seperti itu. Kemudian, setelah kita tahu Pins Teknologi, berarti kita akan melakukan penghitungan ekologi sizing untuk mendapatkan BFD. Kemudian, setelah itu untuk proyeknya, kita sudah mulai menghitung line sizing-nya seperti apa, hidrolitnya seperti apa, tekanannya nanti seperti apa, di aliran pipanya nanti akan seperti apa. Setelah itu, kita juga akan menganalisa untuk metal, bahan-bahan apa yang akan kita gunakan untuk alat-alat yang akan kita gunakan nanti. Jadi, apakah kita akan menggunakan tipe besi biasa atau dengan menggunakan carbon steel atau apa. Jadi, di situ kita sudah mulai menganalisa untuk bahan yang akan kita gunakan untuk membuat alat-alat yang akan kita pakai. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah plot plan. Plot plan ini adalah peletaan, mata-tata letak lokasi dari masing-masing alat yang akan kalian pakai. Di plot plan ini tidak cuma untuk proses, tapi juga untuk peletaan, misalkan kalian ingin membangun gedung laboratorium. Mau kalian letakkan di mana sih gedung laboratorium tersebut? Apakah kalian akan misalkan untuk satu unit, ya kalau untuk pembangunan satu unit, ya sudah, berarti kan di satu lokasi. Misal kalian membuat dua unit, unit A dan B, apakah kalian hanya akan membangun satu laboratorium atau dengan membangun dua laboratorium? Itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian, misal untuk kontrol room-nya. Kontrol room-nya akan kalian letakkan di mana? Tidak mungkin juga misalkan kalian membangun hilangmu di lapangan upacara. Kemudian kontrol room-mu kamu taruh di asrama. Itu kan tidak mungkin juga misalnya. Kan tetap baru lokasi yang strategis. Ketika terjadi sesuatu, kalian bisa melakukan handling prosesmu dengan baik. Misalkan kontrol room-nya, oh ternyata di sini, setelah misal di kontrol room, kalian ingin menghentikan, meng-close valve. Ternyata di kontrol room secara otomatis, kalian tidak bisa. Otomatis kalian harus ke plan-nya. Itu jarak dari situ kan tidak terlalu jauh atau seperti apa kondisinya. Atau juga seperti lab. Kalian tidak mungkin juga meletakkan lab yang jauh sekali dari sistem kalian, dari proses kalian. Itu kan juga. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu perlu untuk kalian ambil seketika membuat plot plan-nya. Selain itu juga salah satu alasnya adalah dengan adanya plot plan, setidaknya kalian juga bisa menghitung berapa sih kebutuhan pipa kalian, panjang pipanya nanti seperti apa, kalian membutuhkan elbow-nya seperti apa, atau membutuhkan yang lainnya seperti apa. Itu juga untuk menghitung atau kalian gunakan ketika kalian nanti mendesain atau meletakkan masing-masing peralatan kalian di plot plan-nya itu. Kemudian setelah itu, yaitu tentang pressure relief. Pressure relief ini juga diperlukan nanti karena seandainya kalian nanti ada sesuatu tentang pertekanan kalian, apa yang akan kalian lakukan. Jika dengan pressure pressure-pieselnya seperti apa. Di sini adalah memang untuk biasanya ketika alat-alat atau alat itu mempunyai mempunyai resiko yang tinggi, misalkan dia bertekanan tinggi, biasanya bertekanan, itu pasti akan lebih membutuhkan penanganan handle yang lebih serius dibanding dengan alat-alat yang dia ya biasa-biasa saja. Misalkan kalian mau membandingkan antara reaktor dengan bertekanan atau dengan pompa, otomatis yang akan menjadi prioritas adalah reaktornya. Karena apa? Ketika kalian nanti, misalkan terjadi fail atau kegagalan pada sebuah proses, karena dia yang akan lebih berakibat selain di proses, juga mungkin ke safety. Safety di sini adalah kemanusianya atau kelingkungan di sekitarnya. Kemudian setelah itu juga ada pompanya seperti apa, juga harus kalian perhitungkan. Pompressornya akan seperti apa, heaternya akan seperti apa. dari semua ini nanti kalian akan mendapatkan front-end engineering bisanya. Jadi, Fahmi di sini, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Untuk pinch teknologi ini kan kemarin juga sempat belajar di mata kuliahnya Bu, itu kan untuk recovery energi. Tapi selain recovery energi juga, dia juga berpengaruh ke lingkungannya juga, ke utilitasnya juga. Bu, ternyata jika ternyata kan sudah didesain dari awal, terus ternyata pada saat penerapan pinch teknologi itu ada perubahan. Ada perubahan, maksudnya biasanya kan ada recovery energi, ada penambahan, misalnya penambahan need exchanger, terus pengurangan beban di furnish. Itu nanti desainnya berubah lagi ya Bu? Ini kamu bicara setelah proses itu berjalan atau dia masih dalam tahap predesain? Maksudnya dalam tahap menuju ke detail engineer? Jadi masih preliminary engineering? Gak masalah. Gak masalah. Jadi gini, ketika kalian masih preliminary engineer, itu kan ketika kalian ada suatu revisi, itu masih tetap bisa kalian lakukan. Jadi gak masalah, Fian. Jadi misalnya nih, kalian sudah prosesnya sudah detail, kemudian dipresentasikan ke satu tim ya, otomatis kan makanya kenapa sih kita perlu mempresentasikan hasil yang kita miliki? Itu adalah untuk mendapatkan second opinion. Dalam artian kalau misalkan ada suatu yang kurang, itu bisa kita perbaiki. Itu sih fungsinya seperti itu. Jadi misalnya ketika kalian dalam proses berjalan, itu ada sesuatu yang perlu ditambah, dikurang, itu gak masalah. Tapi yang harus kita lakukan harus kembali. Berarti kan kembali ke mundur ke belakang ya. Prosesnya itu dari misalkan kalian moda-moda design engineer, berarti kalian akan mundur ke belakang untuk menghitung ulang. Misalnya teknologi, oh ternyata dengan seperti itu saya masih butuh satu HE nih. Supaya nanti beban furnisku gak terlalu, misalnya saya masih bisa meng-transfer panas dari reaktor misal. Saya bisa dengan tiga, menggunakan tiga HE. Misal ya. Itu berarti, berarti saya butuh nambah HE, gak masalah. Berarti nambah HE, dengan penambahan HE ini, berarti kalian nanti steam, sebelum masuk ke furnis, beban steam akan semakin berkurang. Gak masalah. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kalian sampai ke detail engineer, itu memang sudah sesuatu yang fix. Sebisa mungkin itu adalah sesuatu yang memang kita build tetap palu bahwa ini adalah proses yang akan kita pakai. Sehingga perubahan-perubahan itu jangan sampai terjadi. Maksudnya ya, perubahan yang signifikan ya, perubahan yang signifikan itu jangan sampai terjadi, sehingga yang akan merubah atau menambah sebuah proses. Karena itu kan akan ribet sekali ketika kita harus menambah satu alat atau yang lainnya. Karena kita harus menghitung ulang dari depan lagi juga. Perutian. Jadi, Fahmi, atau ada pertanyaan atau ada yang miss? Dari penjelasan saya. Udah, Udah. Terima kasih, Bu. Jadi, intinya gak masalah. Perubahan itu tetap oke dilakukan, tapi harus dengan pertimbangan-pertimbangan. Maksudnya ya, perubahan, pokoknya ketika kita sudah detail engineering ke Tok Palu, ya seru bisa mungkin itu yang kita pegang sebagai blueprint kita untuk MPU atau untuk pemesanan atau untuk order yang lainnya. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Belum ada. Belum ada. Oke, lanjut. Jadi, selanjutnya yaitu untuk dasar-dasar perancangan pabrik adalah engineering tahap studi kelayakan. Jadi, di sini proses engineering pada saat studi belum diselaraskan dengan spesialis lainnya sehingga tidak dapat langsung dikontrosi. Itu yang pertama. Karena kan masih studi kelayakan, ya jadi itu kan lebih ke prosesnya seperti apa, analisanya ekonominya seperti apa, kemudian dia kan belum melipi. Kita masih, ya seperti yang saya bilang tadi, masih gambaran, gambaran secara kasarnya seperti apa. Kemudian, spesialis yang tergabung dalam proyek engineer piping, plot plan, pressure facial, pump, compressor, dan lain-lain akan mempergalam hasil engineering tahap studi agar siap dijadikan rujukan untuk mengawali konjunksi. Jadi, di sini atau ketika dia proses yang lain itu sudah ke FAAD atau Front End Engineering Desain. Kemudian, bahkan proses engineering tahap studi akan dievaluasi ilang oleh tim besar proses engineering yang tergabung dalam proyek engineer. Oleh karenanya engineering pada tahap studi disebut preliminary proses engineer. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan banyak tadi di depan, ketika kita melakukan setiap tahap dari visibility study sampai ke proyek engineer, itu memang kita akan dievaluasi. Sama juga sebenarnya kalian nanti juga dievaluasi itu fungsinya adalah supaya kalian kita yakin, kita bisa meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang akan kita hitung, analisa, asumsi yang kita ambil itu memang tepat. Karena kita sebagai orang itu kan pasti punya spesifikasi keahlian tertentu. Seorang piping engineer misalnya dia yang mau belajar tentang piping, dia enggak akan pernah tahu banyak tentang reaktor misal. Atau orang yang memang dia menekuni di jidang vessel, dia tidak akan banyak untuk yang belajar masalah misalnya rotaring equipment seperti pompa, kompresor, itu biasanya memang setiap orang itu punya keahlian masing-masing. Makanya kita perlu melakukan evaluasi sebelum kita next ke proyek, ke langkah, ke step selanjutnya. Kita dievaluasi, direvisi, kemudian jika sudah dirasa benar, entah berapa kan dua kali, tiga kali presentasi, atau misalkan presentasi yang pertama ada masukan, kemudian di presentasikan kedua, ada masukan lagi, ketiga, ada masukan ketiga keempat, baru kata setakat, oke, next step, baru itu nanti akan dieksebusi ke langkah selanjutnya. Seperti itu. Jadi memang tahapan sebuah proyek itu enggak gampang. Jadi kadang-kadang bisa sampai lama itu memang karena ada banyak masukan yang harus disaring dan harus diaplikasikan. Apakah ini reasonable enggak sih masukannya, masuk akal enggak enggak sih? Atau misal, ketika kalian memilih katalis, ada masukan dari orang lain. Misal kalian ingin katalis A, kalian yakin bahwa dia menghasilkan, apa namanya, menghasilkan produk yang lebih bagus. Kemudian ada masukan, oh ya ini ada teknologi baru, ada katalis B, kalian tetap harus menganalisa, katalis B itu seperti apa sih? Apakah dia sudah tahap komisioning belum, tahap apa, pembuatan belum sih? apakah baru studi, apa gimana? Perlu dilakukan evaluasi. Setelah oke, ternyata dia, ketika produk kita akan dibangun, kita sudah ready nih, katalis ini, sudah diakini mampu menggantikan katalis A. Jadi kita harus menghitung ulang, karena kan ketika katalis berbeda, pastikan dia akan menghasilkan efisiensi reaksi yang berbeda, kemudian laju reaksi yang berbeda, sehingga harus menghitung ulang. Seperti itu. Sampai memang ketika kita deal, oke, saya, apa namanya istilahnya, kita bisa menggunakan katalis ini, sudah, artikan kalian bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke, bisa dipahami ya, jadi kalian, kalau kalian ujian, jangan khawatir, memang apa istilahnya. Itu memang satu tahap untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Seperti itu, makanya saya selalu bilang ketika kalian ujian KKW, ujian Scripsi nanti, atau Senpro, itu kan istilahnya defense, defense itu adalah seberapa kuat sih kalian mempertahankan argumen kalian. Bisa kalian untuk berargumen. Dan seberapa besar sih kalian memahami dari teori yang sudah kalian ambil, misalkan pemilihan fit. Kalian benar-benar paham gak sih kenapa kalau kalian milih fit, jangan-jangan ya sudah harus milih, asal milih. Karena itu kan memang makanya perlu dilakukan pengujian di situ. Jadi gak usah khawatir kalau ujian Scripsi selama kalian yakin dengan yang kalian lakukan dan kalian menguasai materi, harusnya gak ada masalah. Kalau menurut saya sih. Seperti itu. Mana? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau enggak lanjut ya. Miko coba jelaskan front-end engineering ini seperti apa sih? Dari front-end engineering design atau FED detail engineering MTO dan procurement Miko kamu masih di Surabaya Miko? Di asrama Bu. Oh, sudah di asrama. Kamu harusnya di isolasi kamu. Ya udah Bu. Coba dijelaskan untuk dari front-end sampai ke procurement. Oke. Dari front-end engineer itu front-end engineer design itu ya kita design awal-awal tadi seperti yang yang dijelaskan oleh Rafif tadi kan ada simulasi ada bench technology yaitu ya terdiri dari preliminary process ke project jadi apa yang sudah disiapkan di preliminary di studi kelayakan nanti di project engineering kita seperti mengujinya lah di projectnya project engineering nya. lalu untuk detail engineering ya sudah termasuk mekanicalnya ada strukturalnya ada fondasinya jadi di detail ini yang bekerja itu tidak hanya proses engineering saja tapi ada mekaniknya ada struktural ada sipilnya karena di satu pabrik itu tidak hanya ada prosesnya pasti ada safety nya pasti ada kelistrikannya ada sipilnya jalan-jalannya itu ada fondasinya ada dekat atau tidaknya dengan warga atau pemukiman lalu ada mto atau disini tulisannya material take off materi-materi itu nanti disusun pada sesi material take off lalu setelah disusun apa saja yang akan digunakan maka pada procurement akan dipesan yang dibutuhkan tadi dari material take off tadi itu terima kasih mas miko jadi sudah dijelaskan dari mas miko dan sudah dijelaskan dari depan tadi berarti kalau untuk front end digital engineering mpo sampai procurement disini itu adalah ujung semua pembangunan yang dikisi alihkan proses peralatan kondisi operasi dan lain-lain simpulanya dinyatakan dalam PIFD jadi disini jadi semuanya itu memang kita sudah menganalisa dengan baik dengan benar sudah kita presentasikan sudah di approve tinggal kita jalan kemudian dari EED sebagai perdoman barulah engineering lain bekerja bagaimana membangun setara mekanis maupun teknik lainnya yang disebut detail engineer jadi nanti untuk detail engineer disini selain nanti melibatkan proses engineer biasanya akan menggunakan melibatkan mechanical engineer juga instrument engineer disitu instrument instrument itu nanti kalau misalkan untuk sistem kontrolnya itu juga mereka mereka yang akan membutuhkan kemudian untuk untuk apa namanya sipilnya sipilnya nanti seperti apa apakah dia pembangunannya akan seperti apa kemudian konstruksinya seperti apa begitu juga untuk listrik listrik nanti adalah untuk utilitiesnya utilitiesnya seperti apa kemudian untuk aliran listriknya seperti apa koneksi antara satu gedung ke gedung lain seperti apa supaya dia safety jangan sampai ketika masalah aliran listrik ada arus pendek yang menyebabkan terjadi percikan apalagi untuk di referneri yang banyak tumpahan minyak yang menyebabkan kebakaran hal-hal seperti memang arus benar-benar detail di detail engineer-nya kemudian dari detail engineering di sini kita akan tahu material material apa sih yang akan kita pakai yang akan kita pilih karena ketika kita memilih material itu kita sudah mempertimbangkan misalnya untuk bahan yang korosif otomatis kita tidak bisa memilih material biasa kakak bisi yang lainnya kita butuh spesifikasi khusus misal kemudian untuk dia yang suhu tinggi berarti kan kita harus memilih bahan-bahan yang dia memang tahan terhadap buhu panas seperti itu makanya detail engineering sudah masuk ke situ untuk spesifikasi dari bahannya spesifikasi dari alatnya kemudian kondisi operasinya seperti apa setelah memang kita fix menemukan itu baru nanti kita masuk ke proses pemesanan pemesanan ini bisa melalui vendor atau melalui perusahaan-perusahaan pembuat alat-alat kebutuhan yang kita inginkan tetapi kemarin juga kita perlu ingat bahwa ketika kita sudah proses pemesanan itu berarti kita lepas tangan seorang proses engineer tetap harus mengawal supaya alat yang akan kita pesan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan karena apa supaya kita tidak wasting time dengan mengulang order yang sama atau jangan sampai alat yang kita pesan tidak sesuai dengan yang kita inginkan bisa dirahmi sampai sini bisa lah saya yakin bisa Bismiko terima kasih ya sudah dijelaskan oke next ya next adalah siapa ini yang belum Sonia Mbak Sonia bisa dibantu menjelaskan terlebih dahulu untuk construction mechanical completion commissioning dan stack iya bu ini setelah tadi bahan peralatan itu sudah didapatkan peralatan itu dipasang dan dirangkai jadi satu bagian gitu jadi konstruksi sudah memulai konstruksi suatu pabriknya setelah konstruksi pabrik selesai itu kita kita uji apakah alat alat-alat tersebut dapat beroperasi dipastikan dulu kemudian tadi seperti tadi mensinergikan mekanik dengan prosesnya setelah itu kalau sudah sinergi antara mekanik dengan proses berarti running well pabrik siap dioperasikan Bu oke terima kasih Mbak Sonia jadi untuk construction mechanical completion commissioning dan startup jadi setelah semua bahan dapat dan peralatan tersebut maka peralatan dipasang menjadi satu unit complete atau construction jadi gini ketika kalian nanti memilih membeli sebuah kolom distilasi biasanya kolom distilasi di Cilacap balongan lah bilang atur Cilacap berapa berapa tingginya kalian tahu tinggi apa Bu tinggi kolom distilasi di Cilacap berapa salah satu aja lah 2 kurang lebih 80 meter 80 meter kan kalau 80 meter itu enggak mungkin kita mengangkat alat 80 meter mungkin cuma biasanya dia tetap akan terbagi menjadi beberapa bagian minimal tutup atas dan tutup bawahnya itu biasanya belum terpasang biasanya sama juga karena kan ketika kita memesan dalam proses misalkan kalau di Buma Bisma kemarin kalian memesan reaktor diangkat itu kan yang sudah misalkan itu menjadi dalam reaktor itu kan mungkin valve-nya belum kepasang atau mungkin kontrolnya belum kepasang itu kan tetapkan ketika dibawa misalkan ke JTB berarti dibawa ke JTB kemudian ketika di JTB kalian sudah tahu plot play-nya kalian sudah tahu oh nanti reaktor saya saya letakkan di sini berarti kan kalian disitu ada proses konstruksi dari proses reaktor kan gak mungkin kalian letakkan di tanah begitu saja kan gak mungkin ya pasti kan kalian harus perlu fondasi fondasinya ketika kalian sudah tahu fondasinya kalian yakin bahwa fondasinya itu sesuai standar dan sesuai dengan desain kalian kemudian reaktornya kalian letakkan di situ kemudian pemasangan dari kontrolnya misalkan kemudian pipanya pipanya dari mana misalkan kalau pipanya dari furnace misal dari furnace berarti kan harus ada furnace dulu alirannya kemana pipanya itu kan memang disebut tahap konstruksi seperti itu kemudian ketika sudah dikonstruksi di sini menjadi tanggung jawab seorang apa mekanikal jadi dimana seorang mekanikal itu harus memastikan alat ini terpasang sesuai dengan apa sesuai dengan desain sesuai dengan yang kita inginkan jika sudah ya memang sudah terpasang pipanya sudah terpasang sambungan pipanya sudah terpasang kontrolnya sudah terpasang kemudian apa namanya apa namanya tutupnya atas bawahnya sudah terpasang tapi kan kita belum tahu apakah ketika sudah terpasang itu bisa enggak seproses itu dilahirkan jangan-jangan gini ketika kalian masuk ke sebuah distilasi sudah fitnya bisa masuk ternyata dia tidak mencapai suhu yang kita inginkan jadi di sini adalah kita harus melakukan pengecekan pengecekan bahwa meskipun ketika alat itu sudah terpasang kita juga harus memastikan bahwa alat itu bisa dioperasikan sesuai dengan kondisi operasi yang kita inginkan seperti itu makanya di sini dilanjutkan dengan proses commissioning commissioning berarti adalah penyelarasan antara misi mekanik dan operasi seperti itu jadi ya sudah terpasang tidak terjadi kebocoran diotakan di tempat yang benar juga dia dapat dioperasikan pada kondisi operasian kita inginkan kemudian setelah kita lakukan commissioning ternyata ya ini sudah alatnya sudah terpasang sesuai dengan layout yang kita inginkan sesuai dengan desain yang kita inginkan kemudian dia dapat bisa dioperasikan kalau memang sudah bisa dioperasikan berarti kita melakukan startup startup di sini adalah satu unit penuh kalau satu alat ini oke satu alat sudah satu alat sudah bisa semuanya kan otomatis kita harus memastikan bahwa proses dari depan sampai ke belakang itu memang bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan jadi fitnya masuk kemudian di alat A dia sesuai dengan kondisi operasinya sampai ke menghasilkan produk dan produknya di sini juga kita sudah menganalisa apakah dia on spec apa tidak atau sesuai dengan kriteria produk yang kita inginkan atau tidak kalau sudah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan desain dengan hasil produk yang memenuhi standar baru nanti kita akan ada serah terima tetapi ketika serah terima itu bukan berarti sebuah vendor atau pemegang kontrak atau penyedia barang lepas tangan tetap dia mempunyai kewajiban untuk melakukan maintenance jadi untuk biasanya kalau kita simpelnya ketika kita beli laptop saja itu kan pasti ada masa garansi minimal satu tahun jika terjadi kerusakan kesalahan atau apa namanya apa namanya kerusakan atau apa biasanya kan tetap akan ditanggung oleh pihak apa namanya pihak perusahaan yang membuat caranya kan seperti itu sama juga ketika kita di perusahaan seperti itu ketika kita membuat sebuah pabrik otomatis ketika alat kita dalam satu tahun terjadi kerusakan yang sudah itu menjadi tanggung jawab dari vendor sebenarnya bukan setahun tergantung dari kontraknya bisa juga kontraknya itu macam-macam apakah dia akan ada maintenance bekala setelah satu tahun apakah akan dilakukan maintenance bekala atau maintenance on call on call itu maksudnya gini kalau memang alat itu terjadi kerusakan yang parah baru pihak perusahaan akan menelpon ke pihak pihak pabrik akan menelpon ke pihak pembuat alat untuk melakukan maintenance atau dia berkala dalam satu tahun apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan pembuat itu juga bisa jadi terserah tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak tapi kan biasanya sebuah alat itu kan namanya kita mempunyai sebuah alat kan harusnya di maintenance berkala supaya apa supaya jika terjadi kerusakan itu tidak langsung kerusakan yang parah jadi kalau di skala di maintenance sedikit berkala itu kan jika ada kerusakan kecil misal aliran pipanya alirannya tidak sesuai karena terjadi misalkan adanya kebocoran itu kan kalau memang kita maintenance berkala kan kita sudah melakukan tindakan preventif misal oh kita harus ini nih pipanya harus diapakan misal kan seperti itu tapi kalau langsung on call ketika parah otomatis kan bisa kemungkinan ketika ya sudah parah sekali tidak bisa dilakukan kalau enggak sadon itu kan lebih beresiko harinya seperti itu jadi banyak pertimbangan tapi tergantung dari masing-masing perusahaan biasanya mengikuti juga dari budget perusahaan jadi semakin tinggi perusahaan biasanya semakin dia omsetnya semakin tinggi otomatis dia aware dengan peralatannya itu biasanya semakin tinggi maksudnya maintenance-maintenance-nya itu bisa dilakukan secara bekala tapi tergantung lagi kebijakan masing-masing perusahaan seperti itu oke untuk pertanyaan bu mau tanya bu sebelum startup itu kan biasanya ada namanya pressure test ada hydro test itu masuknya ke tahap apa ya bu apa commissioning apa udah masuk ke startup ke test-test kayak gitu yang mana yang tadi ya iya bu ini bukan bu bukan setelah yang yang barusan dijelasin bu itu kan ada commissioning yang apa dan startup itu kan biasanya sebelum startup itu kan setelah mesin dirangkai semua biasanya kayak kemarin alatnya Pak Zami itu kan kita rangkai semua udah selesai dirangkai kita apa tes tekanan dulu bu terus katanya Pak Zami juga seharusnya ada hydro test yang pakai air kalau gak salah itu di bagian bikin commissioning ini saya minta tolong dijelasin jadi commissioning sebetulnya isinya apa aja sih bu oh gini jadi kalau commissioning mechanical itu kan sebenarnya lebih ke kalian membuat alat membuat alat tersebut jadi kan kalian sudah merangkai nih misalkan bodinya sudah kamu las dengan atapnya apa namanya apanya te tutup atasnya apa istilahnya apa kalau dia lihat itu Tian namanya saya lupa kalau head head kayak gitu lah terus misalkan disitu sudah jadi alatnya tengahnya itu sudah kamu las dengan atasnya atau bawahnya kemudian kan disitu kamu misalnya karena dia pemanas kamu masukkan detail di dalamnya itu sudah kamu masukkan sudah kamu solasi ya kan tetapi disini kan kamu sudah dalam bentuk mechanical ya kan kalau mechanical berarti kan selanjutnya adalah commissioning disini kan kamu harus menyelaraskan antara kalau disini kan dia menyelaraskan antara mekanik dengan operasi mekaniknya sudah sudah terpasang nih tetapi ketika kamu apakah alat tersebut itu bisa enggak sih terjadi apa bisa enggak sih mencapai pada kondisi operasi yang kamu inginkan ya kan jadi kondisi operasinya apa tekanan tekanannya berapa sih misalkan saya membutuhkan tekanan suatu ATM itu ya misal jadi kamu harus mengkompres tekanan ketika kamu mengkompres apakah tekanan di dalam tangki itu tahan enggak sih las-lasanmu terjadi masalah enggak sih itu kan memang seperti itu jadi intinya adalah kamu harus menyelaraskan mekanikmu barangmu itu sudah terpasang kemudian juga dengan kondisi operasinya jadi disitu di tahap commissioning begitu juga dengan suhu ketika kamu sudah memasang heater kamu harus memanaskan heatermu heatermu misalkan kamu ingin suhu 500 heatermu bisa enggak enggak sih sampai suhu 500 misalnya enggak bisa nih oh ternyata tipe heaterku bukan ini nih harusnya yang spherical yang dia lebih misalnya lebih tebal misalkan berarti kan kamu ketika kamu suhu humu tidak mencapai kan otomatis kamu harus mengganti dengan heater yang lain seperti itu jadi itu dia ke tahap commissioning untuk memastikan bahwa alatmu secara mekanik itu sudah oke secara proses pada kondisi operasi sudah oke terima kasih bu jadi jadi itu memang apalagi kan untuk tadi saya sudah bilang juga yang untuk kondisi-kondisi yang apa namanya untuk tekanan-tekanan tinggi kemudian yang resiko tinggi itu memang dia butuh butuh ekstra hati-hati dalam pengetahannya kalau masih yang misalnya satu ATM itu mengecek kebocoran biasa itu kan bisa dengan apa biasanya pakai sabun ya air sabun ya biasanya tapi kan ketika sudah turun tinggi kan benar-benar harus ekstra hati-hati ada pertanyaan sebelum kita lanjut ada pertanyaan lanjut ini sudah bisa dilanjut dulu oke lanjut kita lanjut untuk yang peran perekayasa proses saya minta siapaya Mbak Gia Mbak Gia untuk menjelaskan peran perekayasa proses halo silahkan masuk suaranya masuk mungkin yang perekayasa proses ini masih menyangkut dengan desain awal prosesnya ya Bu ya kayak yang tadi kan kita lakukan preliminary proses dulu melakukan studi-studi perancangan dulu mau prosesnya seperti apa terus kita sesuaikan juga mungkin penggabungannya nanti dengan menggunakan metode pinch teknologi juga Bu pinch analysis juga terus saat pembangunannya kan kita juga mengacu pada FEED tadi Bu sudah halo halo sudah kamu menghilang Mbak iya Bu ini for connection kamu di mana halo kamu di mana di asrama atau di rumah halo kita ganti Wes kita ganti dengan hanya disconnect Tonia saya wagi Bu oh sudah sudah baru sampai kurang tahu Barco belum pernah kedengeran suaranya Bu iya makanya Paknya belum mendengar suaramu ke atas Barco Barco Bu iya ini belum pernah kedengeran suaranya Barco Yes Yes Barco 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 Ya Bu gimana untuk peran perekayasa proses apa sih perekayasa proses apa sih rekayasa proses mungkin apa kayak melakukan ada perubahan perubahan gitu sama prosesnya Bu biar lebih efisien apa gitu gitu ya Bu jadi katanya disini kan ujung dari proses pembangunan pabrik adalah perekayasaan proses yang pertama itu dilakukan semua yang kayak dijelaskan di awal tadi itu melakukan preliminary design nah preliminary design ini seperti tahap-tahap persiapan studi kelayakan segala macam itu lalu kayak yang dijelaskan tadi itu kan terdiri dari tiga tahapan engineering pre- preliminary design FAAD tadi front-end engineering design sama yang terakhir detail engineering nah FAA setelah dilaksanakan preliminary tadi dihasilkanlah FAAD ini yang mencakup kayak plot-plot unit nah itu habis itu sama pinch analysis pinch teknologi apa segala macam itu sudah selesai setelah dari FAAD itu ke tahap commissioning nah di tahap commissioning ini kan kayak tahap pemastian gitu apakah prosesnya itu layak dijalankan apa tidak nah setelah commissioning dilakukan start-up lalu hand-over penyerahan ke pihak operatornya lalu nah seperti dijelaskan disini perekayasa proses selalu menggunakan data FAAD untuk memicahkan masalah yang terjadi lalu perlu pemahaman desain pada saat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses mungkin itu aja jadi untuk perekayasa jadi untuk perekayasa proses itu kan istilahnya itu sebenarnya namanya perekayasa ya merekayasa proses jadi dia itu intinya adalah dia apa jika sebuah proses itu tidak di jalan atau kurang sempurna dia itu melakukan rekayasa supaya untuk menyempurnakan sebuah proses ini seperti itu jadi gini dari masing-masing tahap perekayasa itu memang diperlukan jadi misal ketika kalian belajar masalah visibilitas tadi atau preliminary process itu juga disitu misal ada gak sih sebuah proses itu dia membutuhkan apa namanya misalkan ketika kita mau menghasilkan sebuah produk menghasilkan sebuah produk misal ternyata disitu ada side produk yang berlebih kemudian disitu makanya butuh sebuah perekayasaan supaya jangan sampai side produk yang tidak diinginkan itu terlalu banyak sehingga konveksi itu bisa langsung ke produknya atau walaupun misalnya terjadi side produk pun itu nilainya tidak terlalu besar itu adalah untuk perekayasa jadi disitu memang setiap tahapan itu ada jadi istilahnya dia bagaimana seseorang itu dia berusaha untuk membuat suatu sistem itu menjadi lebih baik atau lebih sempurna itu sih intinya ya kemudian rekayasa proses ini itu bisa dikatakan gini ya Bu lebih ketujuan utama untuk menghasilkan produk yang sudah direncanakan dan menghindarin eh bukan menghindarin sih meminimalisir hasil side produknya gitu ya Bu intinya adalah bagaimana produk itu bisa berjalan dengan proses itu sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya seperti itu untuk perekayasa ini kan pasti ketika kita melakukan sesuatu dalam prosesnya itu kan mesti ada sesuatu yang kurang ya misal itu dibutuhkan sebuah rekayasa untuk kembali proses ini on the track seperti itu bisa diperahami ya maksudnya seperti itu perekayasa itu di setiap tahapan dalam sebuah projek itu pasti ada perekayasa proses untuk ya itu untuk memastikan bahwa ya goal kita itu ini loh saya pengen goal itu seperti ini jadi ketika proses itu menyimpan sedikit otomatis harus direkayasa supaya dia kembali ke garis lurus intinya seperti itu oke Bu terima kasih kemudian untuk pada saat diklayakan member semua ingendering dilaksanakan oleh perekayasa proses hanya saja akurasi pada tahap ini tidak terlampau tinggi sehingga disebut preliminary design kemudian nanti untuk feed itu juga untuk apa untuk eksekusi proyek itu juga ada perekayasannya disini dia akan bergirsa sama dengan perekayasa proyek yang lain untuk memastikan untuk menyusun FEEB jadi disini ketika prosesnya seperti apa kemudian perekayasa proyek yang lain seperti apa untuk mencapai satu kata sepakat untuk menghasilkan FEEB disini untuk akurasinya lebih tinggi daripada yang preliminary kemudian untuk commissioning itu sama juga commissioning disini jadi untuk secara commissioning itu perekayasa proses itu tetap tadi kan sudah jelas saya sudah bilang bahwa ketika kalian waktu commissioning maupun waktu start up atau yang lainnya yang kita pegang adalah design detail engineer atau FEEB nya karena apa di blueprint yang pabrik kita tadi itu merupakan kondisi ideal yang ingin kita capai yang kita inginkan jadi ketika kondisi itu tidak ideal otomatis kita akan kembali lagi ke detail engineer yang kita inginkan misalkan suhu ketika kalian commissioning start up suhunya adalah 300 kalian harus kembali benar gak suhu yang kita inginkan itu kondisi operasi yang kita inginkan itu ada 300 harus kembali ke detail engineer mu gak ternyata suhunya adalah 300 berarti disini kalian harus bisa berarti kan kalian harus menaikkan di salah satu alat itu misalkan alat apa distilasi misalkan itu harus menaikkan suhunya sampai 350 otomatis jadi dengan cara apa berarti kalian disitu harus merekayasa atau menggantikan atau melakukan sesuatu sehingga suhu pada kondisi operasi di kolom tersebut kolom distilasi itu sesuai dengan suhu yang ada di detail engineering kalian begitu begitu juga nanti untuk detail engineering ketika kalian ada masalah selama terjadinya operasi ketika minta kalian memantanan sealat atau ketika kalian sejarah kemudian disitu ada kesalahan ada kerusakan yang kalian ajukan pertama yang kalian pegang pertama adalah detail engineering kalian detail engineering berarti blueprint kalian itu sebagai acuan ketika kalian akan memantanan akan melakukan perubahan misalkan itu diperlukan itu memang di detail engineering tersebut seperti seperti kitab kuning itu yang menjadi acuan kalian untuk melakukan apapun perubahan ataupun proses yang terjadi terjadi pada pabrik kalian seperti itu bisa dipahami di sini ada pertanyaan paham lah ya tidak tidur pagi nanti jangan-jangan tidur pagi oke kita lanjut untuk tahap oke untuk tahap-tahapan desain engineering itu slide terakhir ya kita lanjut menge depan jadi untuk tahapan proses engineering di sini ada 8 tahap yang pertama itu tahap 1 penentuan basis perancangan yang berisi produk yang dibandaki umpan yang ada kapasitas kondisi lingkungan jumlah tekanan kecepatan lain dan lain berarti itu sudah penentuan basis kalian pasti sudah melakukan ini saat ini ketika kalian akan mengejarkan seperti kemudian yang kedua pemilihan proses yang dipilih pemilihan proses tergantung pada informasi teknologi yang tersedia tak patent proses dan lain-lain jadi ketika kalian sudah tahu kalian mau membuat apa sih kemudian kalian sudah tahu ini oh dari saya membuat etiline di kejahat alam misal berarti kalian harus memilih proses proses apa yang akan kalian pakai kemudian proses itu sudah dipatankan belum sih sudah ada lisensinya belum sih itu harus kalian ketahui misal belum kalian harus memastikan bahwa proses itu yang kalian pakai itu bisa enggak sih dioperasikan atau misal yang seperti saya sebutkan tadi misal kalian memilih katalis katalis itu sudah ready belum sih ketika kalian nanti akan mendirikan sebuah pabrik itu berarti tahap itu seharusnya kalian sudah proses sekarang untuk ketika kalian akan seminar prosesal kemudian tahap yang ketiga itu menyusun blog diagram dan material balance maupun head balance awal ini mungkin sudah bisa sudah bisa mulai kalian lakukan kalau memang kalian sudah yakin fix dengan proses yang kalian pilih kalian sudah bisa memilih blog diagram jadi blog diagram ini lebih yang simple kayak kotak biasa jadi fit menuju ke furnish menuju ke distillasi atau menuju ke reaktor kemudian dari reaktor ke separator ke distillasi dan lain-lain itu sudah mulai bisa kalian cicil kalau kalian sudah yakin dengan proses yang kalian pilih kemudian menyusun simplified flow diagram ini flow diagram yang lebih simple lebih simple disini adalah ya tidak di flow diagram biasa itu kemudian untuk equipment sizing kalian sudah mulai menyusun ini untuk misalkan kalian pakai reaktor reaktornya pakai dupa apa kemudian fitnya berapa pada susu berapa itu sudah mulai kalian susun kemudian untuk yang kelima menyusun proses engineering pro diagram berarti disini kalian sudah mulai PFID-nya sudah lengkap ini sungguhnya berapa tekanannya berapa itu sudah mulai kalian kalau sudah equipment sizing kan kalian sudah tahu tinggi kolomu berapa itu sudah mulai sudah kalian susun nanti kemudian yang ketujuh yaitu menyusun tata letak tata letak itu nanti tata letak di lokasi kilangmu di mana kerekor kilangmu misalkan reaktormu di mana tangki timbunmu di mana tangki timbunmu di mana itu sudah mulai diletakkan kemudian ketika kamu sudah menyusun tata letak itu nanti kalian akan bisa menghitung lain sizingu berapa kemudian pompamu itu berapa kamu butuh pompa berapa kemudian butuh pemrosen berapa kemudian yang terakhir adalah analisa ekonomi untuk memastikan bahwa alat yang kalian eh sorry pabrik yang akan kalian bangun itu secara ekonomi dia untung jadi minimal sekarang kalian sudah sampai ke menyusun blog diagram sederhana jadi sudah pembelian prosesnya sudah kemudian apa informasi-informasi teknologinya sudah kalian dapatkan kemudian adalah untuk menyusun blog diagram sederhana dulu dari proses yang akan kalian pilih nanti seperti itu ada pertanyaan atau ada kurang jelas di sini paling tidak kalian sekarang tahap kedua lah ketika kalian akan melakukan seminar proposal ada pertanyaan belum ada belum ada oke kalau belum ada saya akhiri kelasnya ya untuk hari ini oke kita lanjut minggu depan atau nanti Mas Riki tolong untuk diagendakan untuk mengulang yang mengganti yang perteman pertama kemarin iya Bu baik izin sebelum untuk diakhiri pertemuannya izin untuk dokumentasi absensi dulu Bu oke saya stop dulu ya saya akhiri dulu tadi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh